Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak kami dalam surga Bapak yang baik Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur kepada Tuhan Buatlah setiap kami selalu mengucap syukur Limpa dengan ucapan syukur Karena kami selama di dunia ini Ada begitu banyak tantangan pergumulan Tetapi engkau selalu menolong kami Dan kami tidak pernah sendiri Tetapi ada Tuhan yang selalu menjaga Menolong membimbing kami Di dalam nama Tuhan Yesus Memberkati setiap kami Saudara kami yang dalam pergumulan Dalam masalah Dalam tantangan Dalam kesepian Dalam kesendirian Dalam putus asa Tuhan dalam kerugian Dikejar utang Dikejar-kejar orang Dalam nama Yesus Tuhan menyertai Dan memberikan kekuatan kemenangan Haleluya Amen Saudara kami kasih Tuhan Uang itu tidak jahat Uang itu benda mati Alat untuk menukarkan Saudara Kalau tidak ada uang Bagaimana kita mau menukarkan Atau memberi sesuatu barang Kalau kita punya barang ini Kita mau beli batu Saudara bagaimana Orang yang mau kita beli batunya Tidak membutuhkan barang ini Sehingga akhirnya Barang ini kita jual Dapatkan uang Uang itu baru kita belikan Barang itu Orang itu menerima uang itu Untuk membeli barang yang lain Sebab itu uang itu Alat menukar yang baik Tetapi ternyata Uang itu saudara Untuk alat menukar yang baik Uang itu telah memperalat Manusia Sehingga melalui uang yang memudahkan Seseorang untuk bertransaksi Ternyata uang itu Membuat manusia saudara Bukan memudahkan Tapi menjeratnya Sehingga Saudara kita Karena uang Kita membunuh Karena uang kita membenci Karena uang kita berkelai Bahkan negara Karena ekonomi Dia hancurkan negara lain Sebab itu Saudara Karena uang juga Kita lihat itu Hamba-hamba Tuhan juga Menjadi hamba-hamba uang Sebab itu Yesus katakan Jangan menjadi hamba uang Cukupkan dirimu Dengan apa yang ada Karena aku sekali-sekali Tidak akan meninggalkan Kamu Puji Tuhan Saudara Bukan berarti kita Gak mau berkembang Bukan Jadikan uang itu sebagai alat Tukan menukar yang baik Jangan Jadikan uang sebagai Tuhan kita Kalau menjadi Tuhan Saudara Maka uang itu akan meningkatkan Derajat kita Uang itu akan membuat kita Tinggi hati Uang akan membuat kita Menjadi sombong Uang akan membuat kita Jauh daripada Tuhan Uang akan membuat kita Memeras orang Uang akan membuat kita Saudara Untuk menipu Untuk melakukan segala sesuatu Yang tidak baik Bukan sebagai Hamba atau penukar Yang baik Sebab itu Tuhan tidak membenci Saudara Kekayaan orang yang kaya Tetapi Sifat Orang yang kaya itu Yang berupa Yang Tuhan benci Berarti Saudara Kekayaan itu Telah merubah Seseorang itu Menjadi orang yang dulunya baik Menjadi jahat Menjadi kekir Menjadi pengis Dan sebagainya Sebab itu kita lihat Jadi kaya tidak salah Tetapi kekayaan Kalau mengembah Seseorang Itulah Saudara kesatu kesalahan Kita baca dulu 1 Timotius 6 Ayat 17-19 Peringatkanlah Kepada orang-orang kaya Di dunia ini Agar mereka Jangan tinggi hati Dan jangan berharap Pada sesuatu Yang tak tentu Seperti kekayaan Melainkan pada Allah yang dalam Kekayaannya Allah kaya juga Tetapi Peringatlah Kepada orang-orang kaya Di dunia ini Agar mereka Jangan tinggi hati Jangan berharap Kepada kekayaan Jadi orang kaya pun Tidak salah Tetapi Ingatkan Kepada mereka Jangan tinggi hati Jangan berharap Dengan Kekayaan yang ada Ini Tetapi Saudara Kita ini Harusnya Mencari Allah Biar kekayaan itu Membuat kita Semakin dekat Kepada Tuhan Semakin rendah hati Saudara Semakin Mengandalkan Tuhan Bukan semenah-menah Saya bacakan kembali Allah yang dalam Kekayaannya Memberikan kepada kita Segala sesuatu Untuk dinikmati Ternyata Ketika kita kaya Semakin mencari kekayaan Dan kita Tidak bisa menikmati Tempat yang indah ini Biayanya mungkin Sekian begitu Banyaknya Saudara Tetapi Orang tidak bisa Menikmati Saudara Mungkin orangnya Saudara Saya tidak tahu bagaimana Tetapi Kerap kali Di dalam hidup kita Kekayaan yang kita miliki Saudara Hanya kita sebagai Milik titipan Sementara Tidak pernah Untuk kita bisa Menikmatinya Tetapi Bukan berarti Saudara Kita mau menikmati Terus Tetapi dalam arti Ketika kekayaan itu Kita bagikan kepada Orang lain Menolong kepada Orang lain Kita bisa Menikmatinya Orang lain bisa Menikmatinya Ya untuk Menolong orang lain Ferman Menjadi kaya Tidak kaya Tetapi yang pasti Kaya dalam kebajikan Sebab itu Tuhan katakan Ingatkan kepada Orang kaya Supaya jangan Tinggi hati Saudara Itu dikatakan Supaya jangan Berharap Mengandalkan Kekayaannya Dan dikatakan Supaya orang kaya ini Kaya dalam kebajikan Itu ada tiga Dan dikatakan Suka memberi Dan membagi Ada Suka memberi Dan membagi Ini anggap saja Lima hal Saudara Kalau kita kaya Lima hal ini Tidak ada Berarti kita perlu Diingatkan kembali Supaya kita Jangan tinggi hati Jangan Lagi mengandalkan Kekayaan Untuk merusak Orang lain Dan sebagainya Dan kita juga Harus belajar Kaya dalam kebaikan Dan juga Suka menolong Atau suka memberi Dan membagi Dikatakan Dan dengan demikian Mengumpulkan Suatu harta Sebagai dasar Yang baik Bagi dirinya Di waktu yang akan datang Untuk mencapai hidup Yang sebenarnya Inilah satu Kebenaran Firman Allah Memang kalau kita Lihat Kerap kali Tuhan selalu Sepertinya Menyerang Atau Marah kepada Orang kaya Kenapa Saudara Karena orang kaya Itu Kerap kali Mengandalkan Kekayaannya Menjadi tinggi hati Menjadi Kekir Menjadi Miskin Dalam kebaikan Tidak suka Memberi Tidak bisa Menolong Saudara Tidak bisa Membagikan Hidupnya Dari sini Kerap kali Memeras Menjadi Tamak Menjadi Kejam Menjadi Pemecah Mengatur Orang Tapi saya yakin Diara hari ini Kekayaan itu Adalah alat Menukar yang Bagus Dengan harta kita Kita menukar Harta di bumi Dengan harta di surga Dengan harta kita Saudara Kita menukarkan Harta kita Dengan jiwa-jiwa Itu sendiri Melalui harta kita Kekayaan kita Kita tukarkan Harta kita Dengan Segala Kebaikan Untuk apa Kemuliaan Tuhan Biar melalui Kekayaan kita Kita memuliakan Tuhan Bukan memuliakan Diri sendiri Saudara Biar melalui Kekayaan Kita mulai Berbagi Dan menjadi Berkat bagi Banyak orang Saudara yang dikasih Tuhan Ingatlah Tuhan tidak Menentang orang Kaya Bahkan dia Memberikan Isang Memberikan Yaakob juga Dan memberikan Abraham orang Kaya Tetapi juga Di perjanjian Baru Tuhan mencontohkan Kalau dia tidak Kaya Tetapi dia Tidak menentang Orang Kaya Walaupun Kerap kali Kalau kita melihat Saudara Sepertinya Orang kaya Orang kaya Itu Datang kepada Tuhan Dan berkata Aku telah Melakukan Segalanya Bagaimana Tuhan Tuhan berkata Kalau mau Sempurna Jualah Hartamu Bagikan Orang miskin Ternyata Orang kaya Itu Mengumpulkan Hartanya Tetapi Dia rohani Tapi Kekayanya Tidak Berat Dipakai Untuk Menolong Dan dia Membanggakan Kesombongannya Saudara Dan Sepertinya Itu Seandainya Orang kaya Itu berkata Tuhan Apa yang aku Punya Kalau memang Aku pernah Bersalah Kalau memang Ada yang membutuhkan Mungkin aku akan Bagikan Seperti Saudara Sakyus Dia yang kaya Dia katakan Apa Saudara Bahwa dia katakan Jika aku Pernah Memeras Aku akan Kembalikan Nah Dari sinilah Kekayaan itu Sebagai alat Tukar Menukan Yang baik Puji Tuhan Mari kita Tunduk Kepala Kita berdoa Jika Saudara Membutuhkan Pertolongan Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Kesehatan Karis Tadi Ekonomi Keuangan Keluarga Bahkan Juga Perjodohan Masa depan Dekapkan Kedua Tangan Di dadamu Dan Jika Lengkau Sakit Penyakit Tumpangkan Tangan Bagian Sakit Di dalam Nama Yesus Jadilah Sembuh Jadilah Puri Biar Kasih Tuhan Melanda Hidup Sehingga Engkau Menjadi Rendah Hati Sehingga Engkau Kayakan Kebaikan Sehingga Engkau Mengandalkan Tuhan Sehingga Engkau Suka Memberi Suka Menolong Suka Membagikan Dan Engkau Suka Menukarkan Hartamu Waktumu Untuk Sesuatu Yang Kekal Di surga Biar Hari ini Berkat Tuhan Tuhan Kepadamu Supaya Berkat Itu Supaya Menjadi Berkat Dalam Kehidupan Banyak Orang Bukan Membuat Kita Menjadi Jauh Dan Sombong Di dalam Nama Tuhan Yesus Dara Doamu Terkabul Haleluya Amen